Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan pembangunan Taman Dilan. Didampingi Menteri Pariwisata Arief Yahya dan seluruh pemain film Dilan 1991, Ridwan Kamil mengatakan Taman Dilan akan dijadikan salah satu pusat literasi dan pariwisata di Kota Bandung. Pemirsa informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita di Dusantara Kini Malam. Saya Gesmi Sitanggang, beserta tim yang bertugas pamit undur diri dan selamat beristirahat. JawaPosTV paling Indonesia. Sampai jumpa. Peletakan batu pertama yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi penanda dimulainya pembangunan Taman Dilan atau disebut Dilan Corner. Dalam peresmiannya, tampak hadir Menteri Pariwisata Arief Yahya dan seluruh kruh serta pemain film Dilan 1991. Menurut Ridwan, Dilan bukan hanya film semata, mainkan karya sastra yang mampu diterima masyarakat. Bahkan, kesuksesan film Dilan 1990 mampu menyedot 6 juta penonton. Oleh sebab itu, karya anak bangsa ini harus diapresiasi. Nantinya Taman Dilan akan dijadikan sebagai salah satu pusat literasi dan pariwisata Kota Bandung. Taman Dilan Corner ini adalah ruang publik kecil di sudut Taman Samparua ini untuk dijadikan Taman Literasi. Taman Literasi ini adalah semangat yang kita hadirkan, di mana seringkali pilihan-pilihan karena datang dari noval-noval. Jadi tempat ini dipakai secara positif, membahas sastra, membahas noval-noval, kemudian mendiskusikannya seperti inspirasi film Dilan dikonversi menjadi film. Taman Dilan yang dibangun di sekitar Taman Samparua ini rencananya akan dibangun dengan dana APBD Jawa Barat dan diharapkan akhir tahun ini akan selesai dikerjakan. Kedepan di lokasi ini akan disediakan ruang terbuka yang terdapat perpustakaan di dalamnya. Gubernur Jabar berharap, kedepan Dilan Corner ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca sekaligus mendatangkan wisatawan ke Kota Bandung.